Warga negara Perancis siang menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap lebih dari 300 anak meninggal dunia. Sebelumnya, François Abelot Camille alias Frans melakukan upaya bunuh diri. Pada Kamis malam pekan lalu, Frans ditemukan tengah berusaha melakukan bunuh diri di sel tahanan. Aksinya diketahui petugas rutan yang kemudian membawanya ke rumah sakit Polri untuk mendapat pertolongan. Namun nyawanya tidak tertolong setelah tiga hari mendapatkan perawatan. Sementara itu penyidik telah mengidentifikasi 19 dari 305 korban anak di bawah umur. Semua kita lakukan tindakan yang betul sesuai dengan prosedur yang ada. Sampai saat ini jenazah masih ada di kamar jelajah, kemudian dikoordinasikan dengan kedutaan tindak lanjut yang akan diambil. Apakah perlu penyidik meminta untuk dilakukan otopsi lebih dahulu atau langsung dari kedutaan meminta untuk dikirim. Sementara itu polisi masih menangani penyidikan kasus asusila yang dilakukan tersangka François Abelot Camille alias Frans terhadap anak jalanan. Penyidik telah mengidentifikasi 19 dari 305 korban anak di bawah umur yang menjadi mangsa predator seks ini. Selama menjelangkan aksinya tersangka kerap berpindah-pindah hotel. 17 dari 305 sudah 17 yang sudah bisa diidentifikasi. Sampai dengan hari ini ada penambahan 2 lagi. Jadi 19 korban dari 305 korban anak berdasarkan hasil barang bukti yang ditunggukan di TKP pada saat itu. Terkendala penyidik disini dalam hal untuk mencari identitas daripada si korban. Karena memang hampir semuanya, bukan hampir semuanya, semuanya korban ini anak di bawah umur yang belum memiliki KTP. Ya, belum memiliki KTP. Sehingga penyidik agak sulit untuk bisa mengidentifikasi seluruh korban. Terima kasih.